Pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri Sebetulnya saya agak berat hati membahas ini Saya tidak tega gitu ya Tidak tega kalau sebentar pengen yang lama membahasnya Tidak, tidak Sendiri dalam makna yang luas Bukan hanya status Walaupun itu salah satunya Kadang kita pernah ngerasa kayak Berat ketika kita lagi sendiri Yang biasanya heboh bareng dengan geng Bareng dengan teman-teman Tiba-tiba karena satu dan lain hal Akhirnya teman-teman menjauh dari kita Mungkin kita salah ngomong Mungkin kita salah sikap Mungkin kita terbawa emosi Mungkin kita Tidak suka dengan komen Teman kita di grup Akhirnya Kita kayak menjauh atau dijauhin Sama geng kita Sama teman kita Mulailah merasakan kesendirian Atau kadang-kadang kita merasa Sendiri itu Di antara orang ramai Karena dianggap Mungkin cuma kita doang yang idealis Yang lain terlalu realistis Dalam pekerjaan misalnya Yang teman-teman kita Ikutin aja flow Atau budaya di kantor kita Yang sebetulnya menurut kita Tidak nyaman Tidak tenang gitu Kayak misalnya banyak hal-hal Yang gak sesuai dengan Agama Gak sesuai dengan Tuntunan Allah Dan bahkan dalam Aturan negara juga Itu sebetulnya melanggar Tapi karena udah terbiasa Kayak gitu Jadilah culture ya Jadilah habit Nah diantara satu kantor Cuman kita doang yang mungkin Masih bertahan Gak mau ikut-ikutan Mulailah merasakan Kesendirian Di antara banyak orang Atau justru Kesendirian itu Muncul Setelah kita Udah punya keluarga Ketika istri lagi Ngambek Gak mau ngajak Ngomong sama sekali Ketika istri lagi Ngambek Kita harus tidur Di sofa Ketika istri lagi Ngambek Kita harus Itikaf di masjid Ini curiga Buat yang rajin Itikaf nih Kenapa Karena nabi Nabi pernah Itikaf di masjid Beberapa malam Gara-gara Merasa Tidak nyaman Dengan Sikap Istri-istri beliau Yang waktu itu Pada cemburu Saking Lamanya Nabi Tidak pulang Ke rumah Istri-istri Nabi Merasa Khawatir Jangan-jangan Kita udah Dicerai Sama nabi Lalu mereka Mengutus Abu Bakar As-Siddiq Ya Ababak Tolong Tanyakan Kepada nabi Apakah Nabi sudah Menceraikan kami Lalu Abu Bakar Datang Untuk bertanya Kepada nabi 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 Nggak menjawab Abu Bakar Juga Nggak enak Takut Nganggu Nabi Ulang aja Terus Ngutus Umar bin Khattab Bapaknya Hafsoh Umar Datang Nanya ke nabi Ya Rasulullah Mereka nanya Apakah Rasulullah Menceraikan mereka Nabi Diam Akhirnya Umar Balik lagi Ke rumah Istri-istri Nabi Ngatakan Tidak ada Jawaban Dari Rasul Makin Khawatir Istri Nabi Jangan-jangan Benar Kita udah Diceraikan Ya Umar Tolong Tanya lagi Sekali lagi Kepada Rasulullah Siapa tahu Rasulullah Mau menjawab Nabi Datang lagi Nanya Umar Datang lagi Bertanya Kepada Nabi Duduk Di sebelah Nabi Ya Rasulullah Mereka Khawatir Benar gak Rasulullah Sudah menceraikan Mereka Nabi Menjawab Enggak Wahai Umar Dengan Wajah Sedih Enggak Wahai Umar Tapi Kata-kata Enggak Ini kan Berita Gembira Sehingga Umar Langsung Takbir Allah Akbar Nah Suara Takbir Umar Terdengar Ke rumah Istri-istri Nabi Dan mereka Langsung Faham Oh Berarti Enggak Jadi Takbir Salah Satu Ekspresi Kebahagiaan Umar Bin Punya pasangan Masih Merasa Sendiri Walaupun Gak lama sih Gak sampai Bertahun-tahun Juga Beda Sama Yang Masih Sendiri Beneran Cuman Itu Lebih Sakit Kalau Sendiri Beneran Kita Sendiri Ya Emang Gitu Ya Mau Gimana Lagi Kan Dan Gak Ada Yang Bisa Kita Salahin Tapi Kalau Udah Punya Pasangan Di Apa Dicuekin Kita Ngomong Gak Di Waro Terus Kita Udah Jungkir Balik Lucu-lucuan Udah Jadi Badut-badutan Depan Dia Gak Ketawa Dia Gak Senyum Wah Berarti Kita Dosa Besar Kesalahan Kita Fatal Sampai Udah Jadi Badut Dia Gak Ketawa Yang Ketawa Malah Anak Kita Gitu Ya Maknya Biasa Dan Itu Emang Gak Enak Di dalam Satu Rumah Bareng Tapi Gak Ngomong Gak Usah Seharian Sejam Gak Enak Apalagi Seharian Dua Hari Tiga Hari Walaupun Idealnya Maksimal Tiga Hari Tapi Dan Tiga Hari Ini Batas Maksimal Terus Minimal Tergantung Tingkat Kesalahan Makin Soleh Makin Cepat Lerainya Makin Soleh Makin Cepat Islahnya Makin Soleh Makin Cepat Damainya Maksimal Mentok-mentoknya Jangan Ngelanggar Lebih Dari Tiga Hari Tapi Kalau Bisa Lebih Cepat Berapa Lama Tergantung Tingkat Kesolehan Ada Orang Yang Cuman Butuh Waktu Beberapa Menit Beres Damai Ada Orang Yang Butuh Sejam Dua Jam Damai Ada Yang Tunggu Sampai Mentok Kan Belum Tiga Hari Ustaz Ini Tingkatan Batas Maksimal Kalau Lebih Dari Itu Layahil Tidak Dibolehkan Dalam Agama Intinya Kita Sering Banyak Alasan Banyak Kasus Yang Kita Ngerasain Kayak Sendiri Terus Kita Pernah Kangen Dengan Seseorang Karena Udah Lama Gak Ketemu Pernah Katanya Kayak LDRan Gitu Ya Atau Mungkin Kalau Sekarang Enak Beda Dengan Zaman Saya Waktu Masih Di Cairo Dulu Kan Belum Ada Smartphone Belum Ada Android Belum Ada Medsos Yang Secanggih Sekarang Dulu Masih Kirim Surat Saya Tahun Pertama Masih Pake Surat Ke Mama Maksudnya Ke Ibu Saya Jangan Curiga Dulu Salah Satunya Masih Pake Surat Dulu Surat Sama Telepon Rumah Jadi Belum Ada Handphone Kalau Ada Satu Yang Punya Handphone Pengusaha Sukses Itu Handphone Yang Bisa Ngelempar Anjing Terus Lari Segede Gamreng Gitu Kan Nah Itu Masa-masa Itu kan Orang Ngerasa Kayak Kalau Pergi Jauh Ya Jauh Beneran Beda Dengan Sekarang Kan Sebentar Telepon Whatsapp Call Video Call Balah Kalau Kalau Sama Geng Bisa Telekon Friends Wah Gampang Sekarang Kalau Dulu Kalau Pergi Merantau Ya Merantau Nggak Ngelihat Wajahnya Nggak Ngedengerin Suaranya Dan Jarang Dapat Surat Sekali Dapat Surat Itu Kayaknya Kayak Apa Gitu Eh Kamu Ada Surat Wah Eboh Gitu Kan Baca Surat Terus Dimukai Dengan Assalamualaikum Terus Berpantun Dulu Segala Macem Ala-ala Tahun 90an Nggak Ngerasain Beda Generasi Jadi Benar-benar Ngerasa Sendiri Ini ada Yang unik Rasulullah S.A.W Pernah Merasakan Sendiri Pernah Merasakan Kangen Bukan Dengan Manusia Kangennya Kepada Malaikat Coba Lihat Tingkat Keimanannya Kangennya Kepada Jibril Karena Udah 12 Hari Nggak Ketemu Jibril Karena Biasanya Nabi Setiap Hari Ketemu Jibril Kadang-kadang Ngebahas Tentang Satu Ayat Kadang-kadang Dapat Ayat Baru Karena Jibril Itulah Yang Mengajarkan Al-Quran Kepada Rasulullah Al-Quran Itu Diajarkan Oleh Shadidul Kuat Malaikat Yang Perkasa Malaikat Yang Gagah Malaikat Yang Kuat Yaitu Jibril Al-Quran Yang Harismatik Malaikat Yang Keren Banget Nah Biasanya Setiap hari Jibril Ketemu Rasulullah Nah Ini Udah 12 Hari Dalam Satu Riwayat Riwayat Yang Lain Sebutlah Dua Minggu Udah Dua Minggu Tidak Ketemu Dengan Jibril Sehingga Nabi Sedih Mana Jibril Tidak Turun Tidak 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 Jibril Setiap Hari Aduh Hari Ini Belum Ketemu Jibril Besok Belum Ketemu Jibril Udah Tapi Tidak Bisa Turun Aduh Gimana Kangen Sama Muhammad Kangen Sama Muhammad Jibril Kangen Sama Rasul Rasul Kangen Sama Jibril Jadi Kangen Kangenan Siapa Antara Nabi Dengan Malaikat Saking Solehnya Kalau kita Pernah Tidak Kangen Dengan Ulama Kangen Dengan Seorang Guru Kangen Dengan Seorang Ustadz Kangen Dengan Orang Yang Menghijrahkan Kita Ini Adalah Salah Satu Rasa Rindu Yang Insyaallah Berpahala Di sisi Allah Yang Pastinya Kita Kangen Kepada Rasul Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Nabi Tangannya Dengan Jibril Kenapa Tidak Turun Wahyu Ini Salah Satu Skenario Allah Untuk Nabi Banyak Kebaikan Banyak Hikmah Yang Jelas Tidak Turun Wahyu Sekitar Dua Minggu Sampai Sampai Bukan Cuman Nabi Merasa Kesepian Merasa Kayak Tangan Gitu Sama Jibril Merasa Kayak Nelansa Gitu Merasa Gimana 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 Ditambah Lagi Nabi Dibully Sama Orang Kafir Quraish Nabi Dibully Di Medsos Orang Kafir Quraish Mereka Pada Pake Hashtag Muhammad Ditinggalkan Oleh Setannya Sampai Gitu Ngomong Bukan Ditinggalkan Oleh Jibril Tapi Ditinggalkan Oleh Setannya Mereka Menganggap Jibril Seperti Setan Siapa Yang Ngomong Kayak Gitu Istrinya Abu Lahab Istrinya Abu Lahab Ini Hater Banget Buat Nabi Dari Dulu Juga Sama Dengan Suaminya Berdua Pasangan Kaya Kompak Banget Istiqomah Lagi Akhir Hayat Benci Sama Nabi Apapun Yang Nabi Bikin Jelek Di Mata Mereka Dicari Cari Kesalahan Nabi Ketika Nabi Lagi Kemana Teman Teman Cuma Imajinasikan Gimana Terganggu Nabi Sama Dua Orang Ini Terganggu Banget Teman Teman Jadi Belum Subuh Dua Orang Ini Udah Di Depan Pintu Rumah Nabi Nungguin Begitu Nabi Keluar Dari Rumah Diikutin Diikutin Bukan Mau Melindungi Kayak Abu Bakar Kayak Umar Kayak Yang Lain Nabi Kalau Ini Bukan Pengen Ngerecok Nabi Kalau Nabi Baru Ngomong Gak Usah Percaya Dia Tukan Sihir Udah Pergi Aja Gitu Coba Dan Orang Percaya Sama Abu Lahab Karena Dianggap Abu Lahab Ini Pamannya Rasul Sendiri Pamannya Ngomong Kayak Gitu Jadi Gak Usah Percaya Jadi Kemana Nabi Pergi Abu Lahab Ngikor Nabi Berdiri Nabi Duduk Dia Duduk Nungguin Terus Ini Gak Elegan Cara Ganggunya Kalau Abu Jahal Masih Agak Elegan Walaupun Sama Kufur Kalau Ini Gak Elegan Sama Sekali Ditungguin Subuh Subuh Udah Di depan Rumah Nabi Gak Tau Mungkin Itikaf Juga Disitu Kali Semalam Gak Kemana Mana Jadi Sangat Terganggu Rasul Sama Abu Lahab Solmet Umu Jamil Istrinya Abu Lahab Sampai Nabi Pernah Mau Bikin Acara Tabli Keraut Berdiri Di atas Bukit Sofa Kemudian Nabi Memanggil Penduduk Mekah Ya Ahlam Akkah Ya Ma'asyara Kurais Halum Mu'ilaya Halum Mu'ilaya Wahai Penduduk Mekah Wahai Orang-orang Pemuka Kurais Berkumpul Ke saya Kesini 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 Kata Nabi Nabi Kalau Ngomong Suara Lembut Beliau Terdengar Jarak Sekian Dan Sekian Jadi Orang Yang Jauh Mendengar Suara Beliau Seperti Orang Di Sebelah Beliau Ini Mujizat Suara Nabi Kalau Mujizat Suara Daud Bikin Orang Terkesima Makhluk Terkesima Kalau Mujizat Suara Nabi Bikin Orang Muknya Langsung Apa Kayak Ngeklik Gitu Dengan Suara Beliau Ketika Nabi Khutbah Haji Wada Kan Itu Jumlah Yang hadir Kan Ratusan Ribu Haji Wada Pas Haji Wada Nabi Khutbah Terakhir Itu Yang Dengar Sepadang Arafah Dan Nabi Gak Pakai Mic Kebayang Nabi Berdiri Di Tengah Padang Arafah Terus Orangnya Ada ratusan Ribu Nabi Khutbah Gak Pakai Mic Terus Gimana Yang Di Belakang Apa Gak Gitu Kan Ternyata Orang Yang Paling Ujung Mendengar Suara Nabi Sejelas Orang Yang Ada Tepat Di Depan Nabi Padahal Gak Pakai Mic Ini Mujizat Dari Suara Rasulullah Makanya Nabi Ngomong Santun Pelan Kalaupun Beliau Berteriak Porsi Yang Pas Proporsional Ya Ahlamakkah Kata Nabi Ya Maksyara Qurais Yang Beda Justru Khatib Khatib Ketika Bawa Hadis Ini Berubah Nadanya Ya Ahlamakkah Jadi Berubah Lagi Nabi Gak Gitu Teriak Nabi Kalau Teriak Gak Sampai Terlihat Langit Langit Mulut Beliau Ketika Beliau Mengangkat Dagunya Gak Sampai Terlihat Leher Beliau Terlalu Lebar Sangat Ideal Jadi Gak Sampai Kehilangan Izzah Kehormatan Beliau Gak Gara Gara Beliau Teriak Kalau Kita Kadang Teriak Sampai Wajahnya Merah Gitu Kan Ya Nabi Gak Sampai Wajahnya Merah Ya Ahlamakkah Ya Berkumpul Di dekat Saya Pada Datang Semuanya Karena Sayang Sama Muhammad Buat Mereka Sosok Rasulullah Muhammad Itu Adalah Kesayangan Penduduk Mekah Muhammad Sebelum Beliau Islam Adalah Pemuda Kesayangan Sebelum Beliau Dapat Wahyu Maksudnya Adalah Pemuda Kesayangan Penduduk Mekah Sehingga Ketika Beliau Memanggil Mereka Semuanya Pada Datang Nabi Mengatakan Ya Ahlamakkah Ya Masyarak Kuraiz Kalau Saya Bilang Di Balik Bukit Ini Ada Pasukan Yang Mau Menyerang Kota Mekah Kalian Percaya Enggak Sama Saya Kata Mereka Kami Tidak Pernah Mendengar Dusta Dari Muhammad Kami Percaya Engkau Al-Amin Percaya Semuanya Sudah Berkaya Setelah Mereka Declare Percaya Baru Nabi Bilang Ya Masyarak Tidak Bisa Memberi Kalian Manfaat Tidak Bisa Juga Memberi Kalian Mudarat Kenapa Kalian Menyembah Sesuatu Yang Tidak Bisa Berbicara Tidak Bisa Melihat Tidak Mendengar Sedangkan Allah Kalian Mengabaikan Allah Wahai Penduduk Mekah Aku Ingin Menyampaikan Kepada Kalian Kebenaran Bersaksilah Tidak Ilah Yang Patut Disembah Selain Allah Dan Aku Ada Utusan Allah Mereka Mulai Kaget Kaget Apa Belum Pernah Mereka Mendengar Berita Ini Dari Orang Sebelumnya Karena Jarak Antara Mereka Dengan Zamannya Ismail Udah Jauh Jadi Udah Nggak ada Lagi Orang Yang Ngomong Tentang Kebenaran Tauhid Pada Masa Itu Jadi Herang Ini Ucapan Apa Di Satu Sisi Benar Di Sisi Lain Tapi Kok Nggak Pernah Dengar Nah Gitu Agak Bingung Benar Tapi Nggak Pernah Dengar Jadi Polemik Antara Logika Mereka Yang Benar Tapi Kulturnya Kok Yang lain Ngomong Gini Kok Cuma Muhammad Ngomong Gini Jadi Mereka Kediem Benar Juga Tapi Gimana Lagi Kondisi Tiba Abu Lahab Ngomong Ini Bahayanya Abu Lahab Dia Langsung Mengatakan Teben Celaka Kamu Muhammad Dasar Kamu Dari Kecil Udah Saya Dede Kenapa Kamu Mengecewakan Saya Celaka Kamu Muhammad Gara-gara Ini Kamu Kumpulkan Kami Dan Seterusnya Dia Habis-habisan Sampai Wajahnya Merah Sampai Dia Kayak Punya Tim Buzzer Jadi Tim Buzzer Nya Juga Ikut Ngomong Belakang Dia Viral Diantara Yang Lain-lain Mulai Datang Desas Kesatu Orang Lain Kesatu Pemuka Kaum Ke Yang Lainnya Akhirnya Pada Bubar Raja Gara-gara Abu Lahab Nabi Cuman Melihat Ke bawah Aja Kayak Sedih Nabi Tidak Membalas Dengan Ucapan Yang Sama Seperti Abu Lahab Allah Yang Membalas Tabbat Yada Abila Habi Wata Bukan Nabi Yang Ngomong Allah Dan Allah Lebih Berhak Untuk Bicara Itu Allah Berhak Untuk Mengatakan Tabban Untuk Hambanya Karena Allah Maha Tau Isi Hati Hambanya Jadi Kalau Nabi Enggak Allah Yang Ngomong Gitu Dan Karena Ini Ayat Nabi Harus Ngomong Kan Harus Baca Nabi Pun Membacakan Ayat Itu Dengan Nada Yang Beliau Sedih Sampai Turun Ayat Itu Untuk Abu Lahab Sedih Banget Karena Beliau Berharap Abu Lahab Dapat Hidayah Tapi Turun Ayat Tabban Berarti Udah Gak Dapat Hidayah Celaka Dibaca Oleh Nabi Ayat Ini Abu Lahab Makin Menggila Kata Orang Kalau Abu Lahab Itu Pinter Harusnya Abu Lahab Pura-pura Beriman Karena Apa Kalau Abu Lahab Mengaku Beriman Berarti Ayat Itu Keliru Katanya Dikutuk Katanya Celaka Katanya Tertutup Hatinya Kok Beriman Berarti Muhammad Bohong Kalau Abu Lahab Pinter Tapi Itulah Allah Sudah Menutup Hatinya Fikirannya Sehingga Dia Tidak Bisa Berstrategi Udah Dia Pergi Marah Marah Sendiri Tidak Jelas Ini Artinya Udah Nabi Udah Dua Minggu Tidak Ketemu Jibril Tidak Dapat Wahyu Nabi Sedih Sepi Tidak Tidak Jibril Dalam Hari Harinya Nabi Sedih Tiba Tiba Datang Umu Jamil Ngedekin Datang Orang-orang Kafir Quraish Ngedekin Muhammad Sekarang Rasain Tentu Ditinggalin Sendiri Makanya Jangan Suci Apa Segala Macem Mulai Nabi Merasa Sedih Merasa Sendiri Lalu Turun Ayat Ketika Waktu Itu Jibril Meletakkan Jidatnya Di atas Ka'bah Turun Jibril Setelah Dua Minggu Meletakkan Jidatnya Di atas Ka'bah Sebagian Ulama Mengatakan Itu Salah Satu Ayat Yang Jibril Mendatangkannya Dalam Wujud Asli Sebagian Ulama Bilang Gitu Karena Sedikit Sekali Ada Ayat Al-Quran Yang Jibril Membawanya Sebagai Wujud Asli Ini Salah Satu Ayat Yang Jibril Membawanya Dengan Wujud Asli Jibril Langsung Turun Meletakkan Dagunya Di atas Ka'bah Seperti Orang Yang Meletakkan Jidatnya Di atas Ka'bah Seperti Orang Yang Sujud Lalu Ketika Dan Yang Melihat Jibril Itu Cuma Rasulullah Dari Kejauhan Rasulullah Melihat Itu Seperti Sayyip Jibril Yang Pernah Kulihat Di Wahyu Pertama Itu Jibril Beneran Lagi Sujud Di atas Ka'bah Dari Kejauhan Benderannya Cahaya Jibril Terlihat Rasulullah Rasulullah Langsung Nyamperin Kemudian Ketika Rasulullah Sampai Di depan Ka'bah Jibril Melihat Ke arah Rasulullah Dengan Tersenyum Jibril Melihat Rasulullah Dengan Tersenyum Jadi Kayak Mereka Lagi Kangen Ketemu Tapi Dalam Makna Yang Positif Lagi Kangen Ketemu Kayak Kita Lagi Kangen Dengan Guru Kita Kangen Dengan Orang Soleh Kangen Dengan Ulama Tiba Tiba Ketemu Gimana Rasanya Mau Cium Tangan Mau Peluk Mau Dapat Berkah Mau Didoain Mau Dinasihatin Pokoknya Duduk Dengerin Sebanyak Mungkin Kan Ada Ulama Yang Auranya Emang Aura Orang Ahli Zikir Sehingga Kalau Kita Ketemu Kayak Ilang Semua Nafsu Kita Tiba 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 Orang Kayak Gak Punya Nafsu Tiba Tiba Gak Berminat Dengan Dosa Sama Sekali Tiba 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 Jadi Kayak Malaikat Ketemu Seorang Ulama Yang Auranya Kayak Aura Zikir Cahaya Wajahnya Bukan Karena Dia Putih Bisa Jadi Dia Enggak Terlalu Putih Tapi Emang Punya Aura Terus Bagi Satu Jadi Udah Enggak Ingat Dosa Sama Sekali Atau Jadi Malu Banyak Dosa Soalnya Kebayang Gak Gimana Ketemu Jibril Aura Orang Soleh Aja Bisa Bikin Kita Tenang Apalagi Aura Malaikat Nabi Seneng Jadi Wajar Nabi Kangen Jibril Wajar Emang Jibril Keren Mange Jadi Pasti Kangen Pas Udah Ketemu Jibril Tersenyum Kearah Rasulullah Rasulullah Tersenyum Kearah Jibril Kemudian Rasulullah Bertanya Jibril Kemana Aja Kata Rasul Kalau Bahasa Kita Jibril Kapan Aja Kangen Kata Rasul Seolah Saya Kangen Kepada Kamu Jibril Kemana Aja Sebagian Riwayat Mengatakan Adegan Ini Terjadi Di Dalam Surat Mariam Ketika Allah Berfirman Jibril Menjawab Jadi Jawaban Jibril Itu Wahyu Dari Allah Jawabannya Apa Muhammad Saya Kangen Tapi Kami Malaikat Tidak Turun Kecuali Sesuai Perintah Allah Jadi Artinya Jibril Kangen Sama Nabi Kangen Kangen Nabi Kangen Sama Jibril Kangen Dua Saling Kangen Yang Satu Kangen Yang Di Langit Yang Di Langit Kangen Yang Di Bumi Tapi Tidak Bisa Ketemu Kenapa Karena Tidak Diperintahkan Oleh Allah Untuk Ketemu Akhirnya Jibril Membacakan Ayat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nabi Langsung Dengerin Karena Terus Nabi Dengerin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ini intinya Ini intinya Ayat sebelum Dan sesudahnya Menjelaskan Ayat ini Jadi inti Dari surat Ar-Duhai Itu adalah Ayat ketiga Nanti Ayat setelahnya Menjelaskan Apa maksud Dari Ayat ketiga Tuhanmu Robmu Tidak pernah Meninggalkanmu Muhammad Dan tidak juga Benci Sama kamu Ini ayat Hiburan banget Buat Nabi Tadi Nabi Udah merasa Sendiri Nabi Udah merasa Sedih Nabi Udah merasa Kangen Nabi Udah merasa Kayak Gimana ya Gimana ya Ragu nih Apakah saya Masih dianggap Nabi Atau tidak Tiba-tiba Allah Turunkan Ayat Seolah-olah Allah Kalau dalam bahasa kita Kayak tabayun Kayak kita misalnya Di grup Kok sepi ya Begitu saya Nyamber Komen Saya replay Semuanya pada Diam Tadinya Seolah-olah Tadi di grup WA itu rame Kok tiba-tiba Sekarang pas saya Ikut ngomong Pada diam Terus diamnya Lama lagi Dua minggu Jangan-jangan Mereka bikin grup Akhirnya mereka Chat di sebelah Bukan di grup ini Kan jangan-jangannya Jadi banyak ya Zunun Banyak prasangka Sedih gitu Mau kita japri Satu-satu Gengsi Tapi mau Apa Ngeliatin grup Kok sepi aja Sedih Tiba-tiba Ada yang ngejapri Gak kok kita Gak bikin grup yang baru Gimana rasanya tuh Gak kok kita Gak ada masalah Dengan kamu Maaf ya kemarin tuh Karena lagi pada sibuk Jadi pada sendiri-sendiri aja Maaf-maaf Pada minta maaf Kan kita happy ya Ada kejelasan Keadaan hubungan kita tuh Jadi jelas gitu Begitulah perasaan Rasul Pasti lebih dari itu Ketika Allah Nabi mulai meragukan Gimana ya saya dengan Allah Jangan-jangan saya punya salah nih Sampai Allah marah Jangan-jangan saya Gak layak lagi ketemu Jibril Karena hanya orang yang mulia Yang boleh ketemu Jibril Sedangkan saya sekarang Gak ketemu Jibril Nah Allah menghibur Rasulullah Ketemu dengan Jibril Bukan dalam wujud laki-laki Yang biasanya Tapi wujud aslinya Artinya apa Masih boleh banget kok Ketemu Jibril Bahkan dengan wujud aslinya Karena Untuk ketemu Jibril Dengan wujud aslinya Itu harus Keadaan yang Sangat-sangat istimewa Wahyu pertama Isra' Mi'raj Bukan Isra' Mi'raj Karena pas Isra' itu Enggak Pas Mi'raj Pas di Sidratul Muntaha Jibril berwujud Sebagai wujud Asli Aslinya Jadi kayak Setelah lama Gak ketemu Nabi ngerasa Kayak Jangan-jangan Saya udah gak layak Ketemu Jibril Sekarang tiba-tiba Jibril datang Dengan wujud Yang sebenarnya Berarti layak banget Ketemu Jibril Jangan-jangan Allah marah sama saya Jangan-jangan Saya punya dosa nih Apa dosa saya Akhirnya Allah bilang Enggak Muhammad Aku gak benci sama kamu Enggak Muhammad Aku tidak meninggalkan kamu Kan bahagia banget ya Nabi ya Setelah tahu Bahwa beliau ternyata Tidak Tidak ditinggalkan Tidak dibenci sama Allah SWT Nah sekarang coba kita ambil Ayat ini Untuk kita Karena ayat itu Untuk semua yang membaca Bukan hanya untuk orang yang diajak ngomong Yang diajak ngomong Di dalam ayat ini siapa? Rasulullah Tapi karena ayat ini adalah Kitabnya kaum muslimin Orang yang beriman Berarti ayat ini juga untuk kita Berarti yang Allah ajak ngomong Termasuk kita Walaupun secara istilah Gramarnya Khitobnya Lawan bicaranya adalah Rasulullah Tapi dalam konteks Al-Quran Bukan dalam konteks sejarah Dalam konteks Al-Quran Maka Lawan bicaranya adalah kita Allah seolah-olah ngomong ke kita Gini teman-teman Hambaku Yang merasa sendiri setelah Di grup Di apa Di abaikan Hambaku Yang merasa sendiri Setelah di dalam kantor Gak ada yang mau Sepakat sama dia Hambaku yang merasa sendiri Setelah dicuekin Setelah ditinggalin Setelah diputusin Setelah Ditutup pintu Gak mau dibukain Setelah di reject Setelah Gak di retreat WA nya Kamu kalau ngerasa sepi Gak usah khawatir Aku bersamamu Dimanapun kamu berada Manusia mungkin bisa Nenggalin kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin Bisa benci sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin Bisa ilfil sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin Bisa dendam sama kamu Tapi aku enggak Manusia mungkin Bisa Mengecewakan kamu Tapi aku enggak Wah ya hambaku Jadi Allah lagi memperkenalkan Itulah manusia Kalau Allah Gak kayak gitu Mawadah karobu kau makolah Terima kasih